Intro Hai semuanya Assalamualaikum apa kabarnya nih Semoga dalam keadaan sehat ya Yang sekarang sedang sakit semoga diberi kesembuhan ya Sama Allah amin Ketemu lagi ya sama aku Gita Ibu rumah tangga dengan satu orang anak Dan Alhamdulillah ya Aku masih bisa share lagi kegiatan aku Kali ini ya teman teman Nah ini aku mau ngajak kalian Ke sebuah tempat ya teman teman Jadi sebetulnya aku tuh juga gak ada rencana Mau kesini Cuman ini tiba tiba aja kita kesini ya teman teman Ini tuh tengah malam Maksudnya di malam hari ya Setelah sholat isa Kita tuh jalan gitu ya Ke supermarket Tepatnya di mall ion ya teman teman Di santul Terus kemudian kita lihat dari kejauhan tuh ada buah-buahan Yang seger seger gitu loh teman teman Jadi ya kita cuci mata aja disini Lalu kemudian Kita ada beberapa beli buah-buahan Nah disini tuh ada banyak buah ya teman teman Bukan buah-buahan aja sih Ada beberapa bahan makanan Kemudian ya bahan-bahan pokok gitu ya Tapi karena kita belum waktunya untuk belanja bulanan Jadi kita cuman beli beberapa buah-buahan aja Nah ini ada tomat kecil Tomat kecil ini mungkin namanya tomat cherry ya teman teman Terus kemudian Ada yang Yang bikin aku tertarik tuh Tadinya tuh strawberry ya teman teman Nah strawberry nya tuh disini Itu Nah ini kita lihat anggur dulu Ada anggur hijau Sepertinya kita nanti bakal ambil ini Anggur hijau ini ya teman teman Tadinya kita mau Anggur yang ungu ini Yang hitam ini gak jadi ya teman teman Nah ini ada beberapa strawberry Ada beberapa tingkatan ya Ada yang kecil, sedang, dan besar Nah aku tertarik sama strawberry yang besar ya Karena kan selama ini aku tuh Yang pernah aku makan tuh cuman strawberry yang kecil-kecil Yang besar itu aku pengen tahu apa rasanya manis atau gimana gitu ya Cuman Harganya tuh loh teman teman Masya Allah Jadi aku urungkan aja Beli strawberry nya kapan-kapan aja Nah ini kita cuci mata lagi ya Ketempat yang lain Nah ini ada Buah jeruk blad Itu apa ya Jeruk berdarah gitu ya teman teman Aku tuh baru tahu ya Terus kemudian Ada Apalagi ini Kok ini berbagai macam jeruk ya teman teman Disini Nah ini loh strawberry yang aku bilang Yang ukurannya tuh besar-besar gitu loh teman teman Nah ini yang strawberry kecil-kecil yang Udah pernah aku makan sebelumnya Jadi aku urungkan aja Beli strawberry nya Karena kan aku biasa udah tahu ya Rasa-rasa strawberry yang kecil-kecil itu Nah yang ukurannya sedang dan besar ini Aku tuh tertarik Cuman ya itu tadi ya teman teman Budgetnya tuh belum ada ya Jadi yaudahlah aku gak beli Untuk strawberry nya Nah ini aku taruh aja Itu tangannya apa Su ya teman teman Nah ini tuh ada buah Dari kejaan tuh kayak anggur Ternyata bukan anggur teman teman Aku juga gak tahu Apa ini plam Apa bukan gitu ya Disini gak kelihatan ya tulisannya Terus kemudian Ada beberapa buah-buahan lain Jadi disini tuh banyak buah-buahan Yang sebelumnya tuh aku tuh jarang lihat ya Nah biasanya tuh Yang kuat kan kayak jeruk, apel, pisang gitu ya Disini juga ada sayur-sayuran Kayak wortel Terus kemudian buncis Pokoknya terlihat segar-segar ya Semuanya disini Ada ketimun, ada terong Nah ini aku sepertinya juga ngambil wortel Nah ini sebetulnya tuh kita gak ada rencana ya teman teman Kesini Jadi pas awal kita pergi tuh Aku tuh ngajak Pak Su beli buah Maksud aku tuh beli buah-buahan di pinggir jalan Tiba-tiba Pak Su tuh ngajak aku ke mall Kesini ya maksudnya Ke ion mall ini Terus kemudian dari kejauhan tuh Kayaknya tuh buah-buahnya tuh segar-segar gitu loh teman teman Jadi yaudah kita masuk kesini juga Nah ini tuh ada tomat juga Nah ini anak aku yang milihin ya tomat-tomatnya Aku percaya aja deh pokoknya sama tangannya anak aku ini Jadi aku gak kembaliin ya Pokoknya yang diambil anak aku yaitu aku beli gitu Nah ini tomat-tomatnya juga segar-segar semua ya teman teman Ini tuh tomat curah dari Indonesia Nah ini kemudian aku juga ngambil apel Apel cuman aku ambil sekitar 5 buah aja sih teman teman Jadi rencananya itu dulu kan suka ngejus 3 diva itu loh buah apel, wortel, dan tomat Jadi kita mau ngejus juga lagi gitu loh teman teman Jadi belinya tuh ya apel, tomat, dan ini wortel Terus tadi juga kita beli anggur hijau itu kan Karena anak aku tuh suka anggur Udah itu aja sih kayaknya yang kita beli teman teman Buah-buahannya Nah ini buah apel yang kita beli Jadi nanti apel sama tomatnya itu kita timbang dulu ya teman teman Baru kita masukkan ke keranjang Nah ini kita timbang ya Tapi gak aku perlihatkan dengan jelas Karena aku tuh malu ya sama orangnya yang timbang itu Karena kan aku kan nyorot handphone ya Takutnya dikira nyorot orangnya ya Nah itu udah selesai Aku keliling lagi Nah ini ada daging perdagingan Tapi aku gak ambil ya untuk perdagingan Aku cuma ngeliat-liat aja Sampailah ke tempat perikanan Nah ini anak aku tertarik disini Jadi cukup lama kita berdiri disini ya teman teman Karena anak aku tuh Mau ngeliatin ikan gitu loh Jadi aku bilang kita mau bayar dulu Dia gak mau Gak mau beranjak Jadi dia tuh ngeliatin ikan dulu gitu Katanya Jadi ya sekitar ada mungkin 10 menit Kita tuh berdiri di depan ikan teman teman Nah itu kan Dia gak tau kalau ikan-ikan ini Bakal digoreng Nah ini aku tuh ngeliatin yang lain Itu kayak otak-otak gitu Tapi aku gak beli ya teman teman Nah ini sekitarnya Nah kita mau perjalanan pulang teman teman Lanjut ya langsung ke rumah Jadi ini aku mau unboxing dulu Apa yang aku beli ya teman teman Jadi ini untuk wortel Itu harganya 18.800 Kemudian Pak Su tadi juga ngambil nanas ya Itu harganya 11.800 Untuk anggur hijaunya itu Harganya 48.800 Tapi lagi ada promo Jadi tinggal 42.800 Lalu tomatnya 15.500an Kemudian apelnya itu 65.000 ya teman teman Tadinya harganya 48.800 Kalau sekilo ya Tapi karena gak sampai sekilo Jadi tinggal 65.000 Nah itu aja yang aku beli ya teman teman Nah ini aku beresin dulu ya Buah-buahannya Untuk anggur Kemudian untuk wortel Gak aku keluarkan ya Dari tempatnya Berikut nanas juga Gak aku keluarkan Hanya apel aja ya Yang aku letakkan di wadah ya Kalau tomatnya tetep aku Taruh di plastik gitu aja sih teman teman Lalu masuk ke kulkas Lalu langsung aja aku bikin jus Sepertinya sampai sini dulu ya teman teman Videonya Terima kasih ya yang sudah nonton videonya Dari awal Mudah-mudahan mau dilanjut Sampai akhir ya Terima kasih Semoga ada manfaatnya Yang negatifnya gak usah ditiru ya teman teman Mohon maaf ya Kalau misalkan ada kata-kata Atau perilaku aku yang kurang sopan Selama di video Karena aku cuma manusia biasa ya teman teman Tetep dukung youtube channel aku ya Dengan cara like, komen Kemudian di subscribe Jangan lupa di share ya Jika suka dengan videonya Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Jika aku upload video baru ya teman teman Terima kasih Dan ini aku lagi ngepas-ngepasin Jadi aku tuh ngepasin Apa tadi kulitnya wortel Kalau apelnya enggak ya Langsung aku campur aja Dan semua ini sudah aku cuci Buah-buahannya Dan aku tuh ternyata kurang air ya Aku tuh belum punya blender buah Jadi aku tuh campur aja Sama blender masa ini ya teman teman Insya Allah bersih ya Mudah-mudahan ya Kemudian tadi juga kurang air Jadi agak kental Seharusnya disaring ya teman teman Nanti nextnya ya Oke Sampai sini dulu ya teman teman Ini sudah di menit hampir ke 9 Jadi ini videonya cuma sampai 10 menit aja Dan buat yang baru menemukan youtube channel aku Salam kenal ya Selamat datang Aku Gita Ibu rumah tangga Dengan satu orang anak Yang kerjanya ya Seperti kalian aja Seperti ibu rumah tangga Pada umumnya ya teman teman Di saat kita mau Saat kita keluar ya Kadang-kadang aku videoin ya Dan urusan berberes Terus berberes Suci piring Kemudian nyetrika Atau ya Segala macamnya itu ya Oke ini aku sudah tuang Jusnya ke 3 gelas ya Untuk aku Pak Su dan anak aku Tapi ternyata anak aku cuma mau sedikit aja Jadi aku simpan dulu di kulkas Yang Pak Su sama aku Alhamdulillah habis ya teman teman Dan ini tuh Kandungannya bagus ya Buah-buahan 3 ini Buat yang promil juga bagus Sampai sini dulu ya teman teman Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax